Episode 1026 Setelah Hu Feiyan, yang tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, pergi, Ye Chen dan Lin Waner akhirnya menghela nafas lega. Setiap orang yang begadang semalaman sudah lelah, dan semua orang sangat mengantuk sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Beberapa orang bergegas kembali ke tenda untuk beristirahat satu demi satu, dan Hu Leki tidak tahan lagi, dan berkata kepada Ye Chen dan Lin Waner, aku sudah lama tidak begadang, dan tubuh benar-benar tidak tahan. Kalian berdua pasti lelah, kenapa kalian tidak kembali ke tenda dulu? Istirahat dan tidurlah, ayo pergi ke Erdaugou 15 km jauhnya di sore hari, apakah kamu mau datang bersama? Ye Chen menggelengkan kepalanya, kami tidak akan pergi, dan berencana untuk berkeliling. Sulan penasaran ditanyakan, kemana kalian berdua pergi? Ye Chen berkata dengan santai, kami berencana pergi ke Lijiang untuk bersenang-senanglah dan tinggallah selama beberapa hari. Stasiun adalah perbatasan barat daya Yunan Selatan. Alasan mengapa Ye Chen mengatakan itu adalah Lijiang terutama untuk menghindari risiko. Hu Leki mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, kami pernah ke Lijiang, cukup bagus, kamu bisa pergi dan bersenang-senang selama beberapa hari. Setelah berbicara, Hu Leki memikirkan, sesuatu, dan dengan cepat bertanya, kalian berdua akan pergi sekarang, kan? Ye Chen berkata, benar, ayo pergi sekarang. Ini, Hu Leki buru-buru berkata, tidak aman mengemudi setelah malam tanpa tidur. Kamu harus istirahat dulu, dan belum terlambat untuk pergi setelah mengisi ulang energimu. Tidak. Ye Chen tersenyum dan berkata, jadwal selanjutnya relatif ketat, jadi aku tidak akan beristirahat di sini. Lagipula belum terlambat untuk beristirahat di Lijiang, tidak terlalu jauh. Hu Leki mengangguk dan berkata, ya, totalnya, hanya lebih dari satu jam perjalanan, dan ketika kami tiba, kami dapat membuka hotel dan beristirahat dengan baik. Melihat bahwa Ye Chen dan Lin Waner benar-benar akan pergi, Sulan berkata dengan menyesal, kupikir aku bisa menghabiskan beberapa hari lagi bersamamu, tapi aku tidak menyangka kamu akan pergi secepat ini. Aku tidak tahu jika akan ada kesempatan untuk melihatmu lagi di masa depan. Bagi Sulan, dia tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir di masa depan, tetapi dia tahu bahwa hari ini pasti tidak akan terjadi terlalu panjang. Oleh karena itu, menghadapi teman baru yang bisa diajak ngobrol seperti ini, dia masih sedikit enggan, dia selalu merasa hidup ini singkat, dan saya khawatir perpisahan ini akan selamanya. Hu Leki tahu apa yang dia pikirkan, dengan lembut memeluk pinggangnya, dan menghiburnya dengan senyuman, berhentilah memikirkannya, Tuhan akan menjaga kita. Lin Waner memandang Ye Chen ke samping, dia sedikit mengerutkan bibirnya, hanya melihat Ye Chen tidak berbicara. Meskipun Lin Waner tidak berbicara, Ye Chen juga tahu apa yang dia maksud ketika dia memandangnya. Melihat orang lain tidak kembali ke tenda untuk beristirahat, Ye Chen berkata, Hu Tua, mengapa kamu dan Sulan tidak mengirim kami pergi? Hu Leki sedikit terkejut, dan kemudian langsung setuju, berkata, Oke, kami akan mengantarmu, kamu. Saat dia berbicara, Hu Leki bertanya lagi, Ngomong-ngomong, apakah kamu perlu aku mengemasi tenda untukmu? Petip 2 Tidak, Ye Chen melambaikan tangannya, kami tidak akan membawa tenda bersamamu, Mari tinggalkan untuk mereka yang membutuhkannya. Lin Waner ragu sejenak, memberanikan diri untuk bertanya pada Ye Chen, Sayang, bisakah aku membawa tenda? Takut itu akan berguna di masa depan. Mendengar apa yang dia katakan, Ye Chen berkata lugas, Oke, aku akan mengambilnya dan membawanya. Hu Leki juga buru-buru berkata, Aku akan membantumu. Keduanya meletakkan pergi tenda bersama-sama, Dan Hu Leki tidak bisa membantu menggoda Ye Chen, Tenda ini didirikan untuk apa-apa kemarin, Dan saya tidak menggunakannya untuk tidur untuk sementara waktu. Ya, kata Ye Chen sambil, Tersenyum, Sayati, Tidak berharap semua orang bermain sangat tinggi, Saya belum tidur sepanjang malam. Hu Leki membantu Ye Chen mengambil tikar dan kantong tidur, Dan berkata, Saya akan mengambil ini untukmu. Ye Chen juga tidak menunjukkan kesopanan padanya, Dan mereka berempat berjalan. Menuju arah gunung bersama, Berjalan menyusuri gunung Guibei, Tidak ada orang lain di jalan pegunungan yang pendek kecuali empat orang, Jadi Ye Chen berbicara dengan Hu Leki dan berkata kepada Sulan, Ngomong-ngomong, Lao Hu, Sulan, Kemarin kamu, Berbicara tentang jiusuan parmaseutikal, Dan ada sesuatu yang tidak bisa aku katakan di depan semua orang karena itu lebih sensitif. Hu Leki dengan rasa ingin tahu bertanya, Apa yang begitu misterius? Ye Chen menjelaskan, Saya ada hubungannya dengan jiusuan parmaseutikal yang Anda sebutkan. Saya mengenal orang yang bertanggung jawab dengan sangat baik. Jika Anda ingin memenangkan kesempatan untuk bereksperimen dengan jiusuan Rezaopil, Saya dapat mendorongnya untuk Anda. Baik Hu Leki dan Sulan sangat terkejut, Dan Hu Leki berseru, A Chen, Apakah Anda bercanda? Apakah Anda benar-benar mengenal orang yang bertanggung jawab atas jiusuan parmaseutikal? Chen berkata dengan serius, Ini masalah hidup dan mati, Bagaimana aku bisa bercanda denganmu? Hu Lye dengan cepat bertanya, Pebisnis mana yang kamu kenal? Ye Chen berkata, Saya kenal orang yang bertanggung jawab atas bisnis ini. Orang yang bertanggung jawab atas seluruh jiusuan parmaseutikal adalah Wei Liang, Dan dia juga bertanggung jawab penuh atas uji klinis pil jiusuan Zai Zhao. Dengan persahabatan saya dengannya, Seharusnya bukan masalah untuk memenangkan dua tempat untukmu. Keduanya saling memandang, Luar biasa, Nama Wei Liang, Mereka secara alami seperti guntur. Tidak ada yang tahu siapa bos sebenarnya dari jiusuan parmaseutikal, Tetapi hampir semua orang yang mengenal jiusuan parmaseutikal pernah mendengar nama Wei Liang. Semua orang tahu bahwa Wei Liang adalah CEO dari jiusuan parmaseutikal, Dan dia memutuskan semua masalah besar dan kecil dari jiusuan parmaseutikal, Dan dia secara pribadi memeriksa kuota uji pil jiusuan Zai Zhao kali ini. Dikatakan bahwa orang ini tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan diri sendiri. Banyak orang berlutut dan memohon kuota dengan uang tunai dalam jumlah besar, Tetapi dia masih tidak tergerak, Dan masih bisa mengikuti algoritme adil yang disuruh Ye Chen untuk maju melalui poin, Pekerjaan Pemeriksaan Sistem. Orang biasa ingin melihatnya bahkan lebih bodoh, Wei Liang saat ini tidak keluar untuk bertemu siapapun kecuali dealer dan pemasok. Kebanyakan orang hanya ingin melihatnya. Dan tidak ada kesempatan sama sekali, apalagi meminta bantuannya. Oleh karena itu, Hulegi saya tidak percaya bahwa Ye Chen memiliki hubungan pribadi dengan Wei Liang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan tanpa sadar bertanya, Ah Chen, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar mengenal Tuan Wei? Kamu bercanda dengan masalah yang begitu penting. Hulegi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, Chen, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya sedikit terkejut. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa kaget, Jangan tunda urusan serius tidak apa-apa. Jika Anda mempercayai saya, Saya sarankan Anda menggunakan ponsel Anda untuk melihat tiket pesawat dari Dali ke Jinling sekarang. Ketika Anda tiba di Jinling, pergi ke gerbang Jiusuan Pabrik Farmasi. Setelah beberapa saat, Anda dapat menuliskan nomor ponsel saya. Ketika Anda tiba, telepon saja saya, Dan saya akan mengatur sisanya, Anda tidak perlu khawatir. Petik 2 Hulegi dan Sulan saling melirik, dan semua orang bisa melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Tapi Hulegi masih memutuskan untuk mempercayai Ye Chen, jadi dia berkata, Oke, mari kita lihat tiket pesawat sekarang. Chen, tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak, Kami berterima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, Tidak, sangat sopan, ketika Anda benar-benar mendapatkan kuota, Belum terlambat untuk berterima kasih kepada saya. Dia berkata, Oke, Anda tidak perlu mengirim kami pergi lagi, Ayo pergi dulu, Jika kamu harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Kamu bisa kembali, dan mengepak barang-barangmu. Hulegi mengangguk berat, dan berkata, Ayo kembali dan ucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ye Chen memperingatkan, Jangan katakan apa yang akan kamu lakukan, Lagi pula, ini juga pintu belakang, dan tidak pantas untuk dipublikasikan. Petik 2, Bagus. Hulegi berkata tanpa ragu, Jangan khawatir, kami tidak akan memberi tahu siapapun. Ye Chen memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, Ngomong-ngomong, jika kamu dapat menemukan James Smith setelah kamu tiba di Jinling, Biarkan dia membawanya. Pergi ke putranya, Ayo pergi ke Jiusuan Parmaseutical dengan kamu, Wei Liang akan membuat pengaturan yang tepat. Terima kasih telah menonton!